Hai, ini adalah salah satu speaker bluetooth yang sudah saya pakai sekitar 1 mingguan lebih. Selain kita dapat memutar via koneksi bluetooth, namun speaker portable ini dapat juga memutar lagu via USB atau menggunakan flash disk, lalu mendukung untuk kartu memori dan sambungan kabel AUX. Sedangkan untuk pengisian baterainya sendiri sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Oke, jadi berikut ini adalah Nakamichi NBS110, speaker portable yang punya suara bass dan mudah dibawa kemana saja. So, kira-kira apa kelebihan maupun kekurangan yang ada di speaker bluetooth ini? Mari kita bahas. Nakamichi NBS110 punya dimensi kurang lebih 15x15mm dengan berat sekitar 880 gram. Ukuran dan berat ini terbilang ringan walau diangkat satu tangan pun. Nah, yang menarik dari desain Nakamichi NBS110, bentuknya ini dibuat tabung dan keseluruhan materialnya berbahan plastik. Cuma bagian sekitar sampingnya dibalut dengan kain filter yang lembut. Oke, bagian atasnya ini ada tombol operasional yang melingkar seperti ada tombol play dan pause, ada tombol mode dan tombol untuk menaikkan dan menurunkan tingkat volume. Lalu di tengahnya ini ada tombol power untuk menghidupkan speaker dan mengganti cahaya LED yang melingkar di samping tombol. Bagian tombol-tombolnya ini berbahan karet yang enak dan empuk saat kita tekan. Lalu pada bagian samping ada logo Nakamichi sebagai penutup yang sama terbuat dari karet juga, di mana di belakangnya itu ada lubang charger, USB, tape card, dan aux. Nah, di sini dilengkapi penghid juga yang bahannya sama dari karet, dan tentu ini berguna untuk kemudahan saat ingin membawa speaker keluar atau mungkin ingin digantungkan di tempat yang kamu suka. Dan hal yang perlu diperhatikan, bagian bawahnya sudah dilapisi 3 karet yang anti-slip saat kita taruh di permukaan meja atau permukaan yang rata. Nakamichi NB110 punya 4 cahaya LED yang dapat memberi suasana menarik saat kita dengarkan musik. Warna dan epek-epek ini bisa kita atur hanya dengan menekan tombol power 1 kali, bahkan kita bisa mematikan lampu LED-nya jika tidak suka. Sedangkan untuk pengalihan atau pemilihan mode, teman-teman tinggal tekan logo M yang nanti ada suara seperti ke mode FM radio, aux mode, dan kembali ke sambungan bluetooth. Jadi kalau teman-teman ingin dengerin musik biar kartu SD ataupun flash disk, cukup pasangkan saja maka secara otomatis Nakamichi NB110 akan membaca dan memutar lagu dari perangkat tersebut. Oh iya, untuk tepkarnya sendiri mendukung hingga 32GB. Di Nakamichi NB110, kita tekan 1 kali logo plus untuk beralih ke lagu berikutnya, dan tombol minus untuk kembali ke lagu sebelumnya. Sedangkan untuk meningkatkan maupun menurunkan tingkat volume, tekan dan tahan saja plus atau minus ini sampai suara di speaker berubah. Ya, karena untuk tingkat volume ini, tidak ada tanda atau tampilan di smartphone-nya. Selain Nakamichi NB110 punya mode RGB dan multi-connection, namun hal yang saya suka adalah speaker ini sudah mendukung fitur TWS. Jadi, fitur TWS ini dapat menghubungkan dan memutar lagu berbarengan dalam 2 speaker dengan tipe yang sama. Tentu, untuk kualitas audionya pasti jadi lebih enak dan lebih bertenaga. Berbicara soal kualitas audio, Nakamichi NB110 dilengkapi output power 10W dengan 1 driver 3 inci. Power 10W ini sudah bisa dibilang cukup untuk menghasilkan bass yang kuat dan nendang. Menurut saya, karakter audionya ini lebih enak untuk dengerin musik bass seperti DJ atau EDM. Tapi bukan berarti dengerin genre lain tidak enak. Intinya, untuk audio bertipe bass, ini cocok banget. Nah, menariknya suara vokal maupun treble tidak terlalu mundur. Jadi, dengerin musik akustikan seperti gitar ini masih tetap nyaman. Oke, kurang lebih contohnya teman-teman bisa dengarkan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nakamichi NB110 dibekali baterai 3000mAh yang dapat memutar lagu hingga 4,5 jam. Sedangkan pengisiannya sendiri dari 0 ke 100% itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Tapi itu balik lagi, karena kekuatan baterai bisa tergantung juga dari tingkat polum musik yang kita putar. Nah, semenjak video ini dibuat, Nakamichi NB110 dibanderol dengan harga 500 ribuan. Dan untuk alamat pembelian, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nah, satu hal lagi, kira-kira berapa nilai dari 1 sampai 10 untuk kualitas audionya? Atau apakah ada rekomendasi speaker bluetooth lain di kisaran harganya ini? Boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you! Terima kasih telah menonton!